Intro Intro Ini fokusnya pun merah juga Romo Iya Saya disini supaya Saya sambil mengontrol gambar Iya Romo kita mulai dengan Pengalaman sakit Romo kan Sejak akhir boleh dikatakan Difadil Iya Gimana ceritanya itu Romo Kok sampai bisa difadil Katanya Itu dulu Saya sudah bisa jalan umur setahunan itu Terus Apa itu Loro panas Sakit panas Kemudian Dibawa ke Mantri Disontek Kalau dokter Kemudian Nanti tahun 85 Itu mengatakan Dulu Obatnya Itu obat Kedaluar Lalu Lalu Tidak bisa jalan Sampai usia 5 tahun Itu Terus Pertumbuhan Tidak sama Kaki kiri kanan Itu Itu Jadi Romo tidak bisa jalan Setelah disuntik pada umur berapa? Katanya umur setahunan itu Dan umur setahun itu belum bisa jalan Sudah 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 mulai bisa jalan Saya Katanya Ya Ya Terus Kemudian Pada umur 5 tahun menjadi jelas Perkembangan kaki Ya sudah Lalu Bisa jalan Umur 5 tahun itu Ya Memang terus Kaki kiri kecil Gitu Efeknya disenter atau bagaimana Rom? Tidak kuat? Kalau Kalau sampel itu kan Ini ya Folio Ini kan Kedaluarso Sehingga Pertumbuhan Tidak bisa Apa itu Sama Maka ya Masih bisa Jalan Ada kekuatan Gitu Lalu bisa Ya Naik sepeda motor Naik mobil Saya Kan Berhenti Apa itu Sampai Tahun 2010 Itu kan masih Dinas Di antar keuskupan Taman antar pulau Itu sering bawa Mobil sendiri Itu Insya memang Terus kaki kiri Dibantu Tangan Kiri Kalau Personal Itu Itu Bertahun-tahun Nah Romo Sekalipun Defable Tapi wajah Gembira Happy Bagaimana Romo Bisa mengolah Rasa Keadaan fisik Tidak sempurna Tapi Tok Saya Dulu Pernah ditanya Gitu Itu Tahun 1977 Saya Kan terus ikutan Ya Geriaan Angkatan muda Cacat tubuh umum Pas Kongres di Bandung Itu Ditanya Kok Enak Saya kan Tanpa apa itu Kalau dulu Ada perjuangan Supaya Sejajat Dengan yang Tidak cacat Itu Saya bilang Cacat Cacat Mesti ada kekurangan Beda Dengan yang Tidak cacat Itu lalu Kok enak Gitu Mereka ngatakan Itu Lalu Karena pada umumnya Waktu itu Orang yang cacat itu Punya Ketakutan Dua hal Satu Takut Tidak laku kerja Dua Takut Tidak laku Kawin Dulu Gitu Saya sudah Sudah Toper waktu itu Tahun 77 itu Jadi sudah Calon imam Maka ketika ditanya Itu Saya Ya Agak terdiam Didesak Untuk jawab Itu kan Umum ya Lalu saya Tak jawab Tapi jangan Dipersoalkan Jangan Didebat Sejak Saya Ikut Yesus Itu Entah Saya Kalau Apa itu Baca Injil Segala itu Ya Terutama Kalau Yesus Berhadapan dengan Yang cacat Segala itu Nyentuh itu Terus Ya Apa ya Ada Ada Penghargaan khususus Lebih-lebih Apapun Yang kau lakukan Pada yang Dina Itu kau lakukan Bagiku Karena Sebagai anak cacat itu kan Kalau Ketemu teman-teman Di EJ Di kampung Di sayang itu Artinya Mau ngusung kursi pun Kok tidak tiba Orang tua gitu Itu merasa direndakan Tapi Sejak saya ikut di Yesus Lalu Entah Dikering Di lingkungan itu Ya Orang-orang itu Menerima saya Sejak saya belum baptis pun Waktu itu Disuruh Baca Baca Kalau sekarang Lektor ya Lu baca gitu Ya Misa pada Almarhum Romokardinal Di Merican Di Kapel Sanata Derma Itu Saya enggak mau Karena belum Tapi Ketua Kering itu Ketua lingkungan bilang Setelah Di rumah itu Ditanya Kenapa Aku enggak mau Akhirnya saya Jujur saya malu Kalau Harus berdiri Dari bangku Berjalan ke depan Tapi Ketua lingkungan Hanya manduk-manduk Terus bilang Ini Sermocok tetap Yang baca tetap Kamu Loh Saya kan bincang Terus dong ngerti Ini Mocoknya Nganggu Cangkem Suaramu Seru Dulu kan Belum ada Laut Speaker Ya Jadi Saya itu Dipakai Entah Kalau Sebayangan Disuruh Mimpin Nyanyi Waktu itu Mimpin itu Artinya kan Hanya satu Buku Dengan tulisan Tantangan Dere 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 Tentu Kekaman Itu bagian saya Dikte Entah itu Lalu Mungkin itu Pelan-pelan Lewat Rumah Kelewatan Lalu Saya Entah Enggak pernah Menyuahkan Itu Dalam diri saya Apalagi Dulu Ya Bincang Keluarga Gak harmonis Bapak Saya Kawin Cerah Itu Saya Nyalami Ibu Tiri Sampai Tiga Kali Seringkali Kalau Ketemuran Nanti Ditanya Ibu Tapi Setelah Tuhan Menerima Saya Baca Santos Sata Ya Banyak Yang Busuk Ya 21 Agusti Itu Dulu Gak Hal-hal Gitu Membuat Saya Entah Enggak Bapak Nenggorek Gusti Ditompok Gitu 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 Saya Sejak Ikut Yesus Dan Memang Bagi Saya Sampai Sekarang Itu Gitu 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 Tumpu Gitu 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 terus ada apa-apa kan kebetulan yang dekat dengan saya itu banyak ya ya kalau dulu di Semenari Tinggi ada Monsignor Kartol dulu di Mertoyudan itu ada Romo Broto Wiratmo itu lalu jadi project Bogor itu lalu ada apa itu Romo Wernet itu orang-orang yang entah dengan saya itu seringkali aduh enak itu itu penerimaan penerimaan itu ya nanti setelah setelah tinggi-tinggi itu baru tapi saya sendirikan karena apa ya merenung-menung gitu kan enggak begitu bisa Hai nggak boleh kalau harus ditolong dengan Rosario kalau Rosario sendiri itu bisa satu setengah jam dua jam karena lalu neng melamun tanah sini lalu Gusti Gusti seringkali saya jadikan doa gitu-itu tapi ini teman lalu-lalu nanti entah ya mesti ada orang lalu ikut Romo Mangun Tio Pako disenai ini pakai tapi ya terus itu lalu jadi Imam pertama dari Romo Gito apa itu Mikael Gito yang almarhum lalu ketemu Romo Widyo itu juga jadi orangnya Iya saya kan 18 tahun jadi pembantu dia iya dulu di paruti tapi lalu di komisi itu karya misioner lembaga misioner itu lalu saya praktis masih jadi pelaku hariannya itu saya sadar banyak kesalahan itu karena itu saya sadari kalau nanti berhadapan dengan Romo Romo di kecantian ini tapi ada yang mencijir hari ini yang agak terakhir itu kalau sayang museum itu wah yang musuh yang murah dari salat-salat terbaik dari bentuk hati saya pokoknya jalan oscope bilang jadikan museum yang hidup usaha cari-cari jalan ini wah enggak tahu ya saya bilang pada masyarakat yang waktu itu belum katil ayah masyarakat musim musim yang hidup itu masuknya dia bilang logisir yang ngerti ini pokoknya lancif pun romansinya hanya bilang jenera kulino ngawur gitu-gitu pun pokoknya laku nek salah pulau apuro nek bener romalu seneng hanya gitu-gitu dapat pimpinan pimpinan yang sebetulnya salahku tapi entah ya banyak kesalahan itu kok ya enggak mengambat kerja saya ya jadi imam yang tangguh terus ini ya kali ya yang membuat saya itu wah saya maklum ya aku kalau Yesus kayak gondol lah gitu ya ya tapi ya di masalah-masalah itu lho saya itu kan buksa bangunan enggak enggak tahu tapi ya disuruh pasturan sanjaya itu pertama kali cari tanah suruh bangun lalu museum nanti break sama romoparoki yang es bukan itu pasturan sanjaya yang musim-musim mutilan itu ya di kompleks pasturan itu itu kan kan apa itu namanya bekerja sama si kesukupan FEC gitu-itu terus jenis yang dipastikan oleh prodilang saya ngurus itu lalu romoparoki nanti provinsialnya ngewangi saya masih pokoknya melaku terus orang tapi memahami banget itu waktu itu provinsial masih di romopirio nanti ya jadi yang yang dengan saya yang itu tidak hanya Hai rumah tapi ya tidak nyaruh procu ya Romo lain katu itu banyak lanjut dan kepan itu serikat juga ya tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati